Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang Bares Rimpori bersama Polda Kalimantan Utara menangkap sejumlah pelaku TPPO di wilayah hukum Kalimantan Utara. Pengungkapan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO dilakukan di wilayah hukum Kalimantan Utara, tepatnya dilakukan oleh Polda Kalimantan Utara. Proses penangkapan dilakukan selama kurang lebih 3 minggu, dari tanggal 6 hingga 7 Juni 2023. Modus para pelaku TPPO yaitu memfasilitasi korban TPPO sebelum kemudian dikirim ke Malaysia. Dari hasil pengungkapan kasus TPPO, polisi kemudian menangkap pelaku dan mengamankan korban. Para pelaku berperan mengajak teman-temannya untuk bekerja di luar negeri secara ilegal, tanpa dokumen yang lengkap. Mereka juga menarik keuntungan dari proses penyaluran pekerja tersebut. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerjasama Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang Baris Klimpori bersama Polda Kalimantan Utara. Sementara itu untuk mengantisipasi kasus TPPO, Polda Kaltara dan Satgas TPPO melakukan inspeksi di Pelabuhan Tunontakan Unukan, Kalimantan Utara. Inspeksi dilakukan untuk menjaring warga negara Indonesia yang akan bekerja ke Malaysia secara ilegal. Polisi memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang khususnya yang melintas dari Kaltara ke Malaysia. Upaya yang pertama, pencegahan. Seperti hari ini kita lakukan pencegahan, ini tindakan preventif. Munculnya polisi, hadirnya polisi untuk bisa melihat, melakukan pencegahan rutin seperti ini. Ini bisa sedikit menyaring. Kemudian setelah itu secara preemptif, kita juga melakukan nanti pembinaan kepada masyarakat supaya masyarakat tidak menjadi bagian dari situ. Apakah dari pekerjaan mikirian itu sendiri atau justru pelaku sebagai pengurus memperlancar proses kepergian secara ilegal ke luar. Sejumlah langkah dilakukan polisi untuk mencegah maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang. Salah satunya melakukan inspeksi langsung di Pelabuhan Tunontaka Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Kasatgas TPPO menilai, ada tiga wilayah yang menjadi atensi khusus polri terkait tindak pidana perdagangan orang, yaitu di kawasan Kalimantan Utara, Dumai, dan Kepulauan Riau. Hingga kini polisi menyebut, sudah menangkap 560 tersangka tindak pidana perdagangan orang di seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya itu, lebih dari 1.600 korban yang merupakan warga negara Indonesia berhasil diselamatkan oleh satgas TPPO. Pengembangan ini yang kita lakukan, mungkin masih ada beberapa kompok yang harus dilalami. Ada pun perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini dari mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 22 Juni, keseluruhannya dari laporan-laporan para kasatgas wilayah, itu sampai saat ini ada, kita sudah menangkap 560 tersangka. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia, ya, 560 tersangka. Dan kita sudah menyelamatkan 1.671 korban, kalon korban TKI. Nah ini yang perlu kita tingkatkan, karena kita tidak berhenti, ya, karena sesuai intrusi Bapak Presiden dan perintah Bapak Kapolri, selalu kalah har satgas TPPO ini, kita tidak berhenti untuk menyelamatkan warga negara kita yang akan bekerja di luar. Selanjutnya, Polri telah menempatkan jajarannya untuk terus melakukan inspeksi dan pengawasan di lokasi-lokasi rawan penyelundupan pekerja migran ilegal, khususnya di wilayah-wilayah perbatasan.